Kerap melakukan teror hingga menewaskan puluhan tentara dan warga sipil, jumlah OPM pimpinan Egyanus Kogoya ternyata tidak sampai 100 orang. Diketahui mereka tersebar di sejumlah titik di wilayah pedalaman Papua. Menurut perkiraan TNI, jumlah anggota KKP Papua pimpinan Egyanus Kogoya ini hanya sekitar 50 hingga 60 orang. Mereka tersebar di sejumlah titik di wilayah terdalam Papua. Informasi ini diungkap oleh WK Pendam 17 Cendrawasi Letkol Infantri Dax Sianturi melalui sambungan telepon pada Kamis 1 Agustus 2019 lalu. Selain sosok Egyanus Kogoya sambung Dax, diakini belum ada tokoh yang cukup menonjol di kelompok tersebut sehingga seluruh komando masih dikuasai oleh Egyanus. Namun korelasi kelompok Egyanus diperkirakan masih terkait dengan OPM di kabupaten sekitarnya. Selain itu, setelah tempat latihan OPM di distrik Mapan Duma dikuasai oleh TNI, kini sudah tidak ada lagi tempat menggantinya. Yang menegaskan kini pasukan TNI sudah menyebar hampir di seluruh wilayah Duga. Hal ini lebih dikarenakan untuk mengamankan pembangunan Jalan Trans Papua yang merupakan proyek strategis nasional. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia